9 Star Hegemon Body Arts Season 534, Renswe Yan Bei Fei meraung dengan marah, rambutnya acak-acakan dan auranya luar biasa, dia sudah muak, dia tidak tahan lagi dengan kicauan dua orang di depannya, itu membuatnya merasa seperti akan gila. Apakah kamu pernah bertarung dengannya sebelumnya? Tang Waner terkejut. Ketika dia menerima berita kedatangan Long Chen, dia segera bergegas. Ketika dia mendengar kata-kata Yan Bei Fei, dia masih jauh dan mengancamnya dengan kata-katanya, tetapi dia tidak memperhatikan situasi di sini. Saya memukulnya, saya tidak bisa mengalahkannya, saya terluka. Long Chen berpura-pura dia niaya. Apakah kamu terluka? Di mana kamu terluka? Tang Waner kaget dan marah. Tangan saya terluka. Dia membanting wajahnya ke telapak tanganku, yang membuat tanganku sakit. Lihat, tanganku merah dari wajahnya, oh. Long Chen melanjutkan. Sebelum dia selesai berbicara, dia menjerit. Tangan diok Tang Waner dengan kejam rai daging lembut di sekitar pinggang Long Chen dan berputar, menyebabkan Long Chen menyeringai kesakitan. Ketika Tang Waner mendengar bahwa Long Chen terluka, dia langsung menjadi sangat cemas. Dia mengira Long Chen benar-benar terluka. Bagaimanapun, dia menyadari bahwa kondisi Long Chen saat ini hanyalah Raja Suci, dan lawannya adalah pelayan yang kuat. Tang Waner tahu bahwa kekuatan orang ini adalah yang kedua setelah Qian Rensui, dan dia sangat sulit untuk dihadapi. Long Chen sengaja menggodanya, membuatnya gugup tanpa alasan, dan dia menggertakkan giginya karena marah. Namun, karakter Long Chen tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, itu membuatnya merasa baik dan akrab, tetapi keakraban adalah keakraban, dan hukuman tetap diperlukan. Anda, Yan Bei Fei gemetar karena marah. Dia dibuat frustrasi oleh Long Chen sebelumnya dan kehilangan muka. Sekarang dia masih diejek oleh Long Chen sebagai lelucon. Paru-parunya akan meledak. Jika bukan karena takut merusak batu Feng Shen, yang membuat saya mengikat tangan dan kaki saya, bagaimana Anda bisa menjadi pelit, memiliki nyali, keluar dan bertarung lagi, bermartabat dan tegak, dan melakukan pertempuran yang menentukan. Yan Bei Fei menggertakkan giginya dengan tulus. Saya datang ke pavilion Feng Shen Hai, bukan untuk berkelahi, tetapi untuk mencari istri, dan sekarang saya telah menemukan seorang istri, mengapa saya harus bertengkar dengan Anda. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kamu, tidakkah kamu memiliki rasa malu? Apakah Anda ingin dilindungi oleh seorang wanita selama sisa hidup Anda? Kata Yan Bei Fei dengan marah. Long Chen terkeke, lalu berdiri di belakang Tang Waner dan berkata, Kamu tidak tahu, kesehatanku tidak baik, Peramal mengatakan bahwa tulangku tidak keras, dan aku hanya cocok untuk makan makanan lunak. Selain itu, apa salahnya dilindungi oleh seorang wanita? Jika Anda tidak mengandalkan wanita untuk melindungi Anda, mengapa Anda tidak meninggalkan Kian Rensui? Petik 2. Kamu. Yan Bei Fei terdiam, dia tidak bisa menyangkal Long Chen, dia adalah pelayan Kian Rensui. Terus terang, itu karena Kian Rensui dia mendapatkan seperti sekarang ini. Kamu, 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 semua orang sama, kenapa repot-repot tertawa di 50 langkah? Jika Anda benar-benar punya nyali, ayolah, tantang istri saya dan lihat apakah istri saya bisa mengalahkan Anda sampai habis. Long Chen terkeke, tatapan itu pantas dipukuli sebanyak yang dia inginkan. Yan Bei Fei, aku tahu kamu tidak pernah yakin bahwa aku mengalahkan Kian Rensui. Lupakan saja, jika kamu bisa bertahan 10 gerakan di tanganku, aku akan menyerahkan posisi Dewi kepada Kian Rensui. Kata Tang Waner. Dengan kembalinya Long Chen, seluruh temperamen Tang Waner telah berubah, dia menjadi cerah dan percaya diri, dan penuh percaya diri. Itu adalah kekuatan, tidak takut pada tantangan apapun. Benar-benar, Yan Bei Fei terkejut sekaligus senang. Tentu saja itu benar. Bagaimana jika Anda kalah, bisakah Anda membuat Kian Rensui melepaskan kualifikasinya untuk menjadi kandidat Dewi? Jangan pernah mengganggu ku, kata Tang Waner. Ini, Yan Bei Fei tertegun sejenak. Tang Waner, bukankah terlalu rendah bagimu untuk mengancam pelayanku seperti ini? Pada saat ini, suara dingin datang. Kemudian kerumunan melonjak, dan seorang wanita dengan wajah dingin dan sombong datang bersama sekelompok orang. Wanita itu ramping, tinggi dan kurus, dan memiliki temperamen yang dingin. Di mana dia berjalan, ruang bergetar, menyeret cahaya ilahi yang panjang, seolah menyeret pelangi, dan momentumnya sangat mencengangkan. Melihat wanita itu, Long Chen terkejut. Kekuatan wanita ini sangat kuat. Dia memberi Long Chen perasaan bahwa Long Tian Rui dia temui di awal. Kekuatan orang ini tidak terduga. Dia adalah Kian Rensui, seorang wanita yang tidak mampu kehilangan. Tidak hanya mulutnya yang kejam, hatinya juga kejam, dia juga sangat menyebalkan. Orang ini melawan bawahanku secara pribadi, yang membunuhku. Alasan mengapa saya menolak untuk melawannya adalah karena saya takut saya akan membunuhnya karena marah, karena guru tidak akan membiarkan saya membunuhnya. Petik 2 Melihat Kian Rensui muncul, mata Tang Waner berkilat dengan niat membunuh, dan dia berbicara dengan Long Chen. Sebenarnya, sejak pertama kali Long Chen melihat Kian Rensui, dia tahu bahwa wanita ini sangat arogan dan egois, dengan dagu lancip, bibir tipis, dan yang ada di sudut mulutnya. Semua tahil alat menunjukkan kepedihannya. Dan, pekerjaan rendah, dalam kata-katanya barusan mengandung elemen yang sangat memalukan. Long Chen tahu temperamen Tang Waner, dan dia tidak pandai dalam hal itu. Diam, biarkan Weifu berurusan dengannya. Long Chen menggulung lengan dan lengan bajunya, dan berdiri di depan Tang Waner. Melihat penampilan berlebihan Long Chen, Tang Waner langsung tersenyum. Ketika dia melihat Kian Rensui sebelumnya, dia dipenuhi dengan rasa jijik dan jijik. Setiap kali dia melihat wajahnya, dia ingin memukulnya. Hanya saja mereka semua berasal dari negeri lain, artinya mereka bergantung pada orang lain, dan tuannya tidak stabil, jadi dia tidak bisa menimbulkan masalah baginya. Sekarang Long Chen memblokirnya di belakang, dia mengingat pemandangan di benua Tian Wu lagi, dan hatinya dipenuhi kehangatan. Tidak ada wanita yang tidak menyukai perasaan diperhatikan. Meskipun Long Chen hanya di tingkat Shane King, Long Chen adalah pilar spiritualnya. Selama dia ada di sana, Tang Waner tidak akan takut. Dengan Long Chen, hatinya akan selalu tenang. Bolehkah aku memarahinya? Long Chen tiba-tiba berbicara dengan Tang Waner. Tentu saja, wanita ini bermulut kotor dan sering menyebarkan desas-desus tentang saya. Singkatnya, dia adalah seorang pelacur. Tang Waner menggertakkan giginya. Long Chen segera mengerti bahwa apa yang Tang Waner malu katakan pasti bukan hal yang baik. Pada saat ini, Qian Renswe sudah berjalan di depannya, memandang mereka dengan jijik, Long Chen membasahi tenggorokannya dan berkata. Bagaimana bisa, gadis dengan wajah seperti sekop gelombang tubuh seperti tiang, dan dada dan punggung seperti papan, memuntahkan kata-kata seperti kotoran dari mulutmu yang mulia. Saya tidak mengerti, Anda bisakah Anda menjelaskan kepada saya, apa itu fitnah? Qian Renswe awalnya menyendiri dan sombong, tetapi ketika Long Chen berbicara, wajahnya menjadi gelap dalam sekejap, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Qian Renswe memang tidak terlalu tampan, wajahnya agak panjang dan rata, dan dadanya rata. Ini adalah hal-hal yang paling dia tabu. Tidak ada yang pernah berani berbicara tentang kelemahannya di belakang punggungnya. Sekarang Long Chen dengan kejam mengejek kekurangannya di depan semua orang. Saat itu, semua orang kuat yang hadir tercengang, dan penonton terdiam. Ketika Tang Waner mendengar ini, dia langsung gembira dan hampir memuji Long Chen. Wanita ini telah memfitnahnya berkali-kali baik di depan atau di belakang punggungnya. Serangan balik tajam Long Chen, melihat perubahan wajah Qian Renswe, membuat Tang Waner merasa sangat bahagia. Apakah kamu ingin mati? Qian Renswe menatap Long Chen dengan mata suram, dan niat membunuhnya yang dingin mengunci Long Chen dalam sekejap. Bab 5332, Aku marah padamu. Marah? Apakah kamu marah sekarang? Tidak mungkin, saat aku melihatmu menyakiti orang dengan lidahmu yang beracun barusan, menantu perempuanku tidak menarik wajahnya begitu lama seperti yang kamu lakukan. Anda hanya diizinkan untuk menyakiti orang, tetapi Anda tidak diizinkan untuk melawan. Apa, seluruh pavilion Feng Shen Hai milik keluargamu? Menghadapi tatapan membunuh Qian Renswe, Long Chen berkata dengan ekspresi jijik. Long Chen telah melihat banyak wanita seperti Qian Renswe. Dia suka menjadi superior, dikagumi oleh ribuan orang, dikagumi oleh semua bintang, dan dia memiliki kesombongan yang kuat. Sekarang oranya telah diambil oleh Tang Waner, alih-alih memikirkan bagaimana meningkatkan kekuatannya sendiri, dia menggunakan beberapa trik kotor untuk menghadapi Tang Waner. Sebelumnya, Long Chen tidak mengerti mengapa Tang Waner menolak tantangan Qian Renswe. Tang Waner mungkin menebaknya, Qian Renswe tahu dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi masih menantangnya, itu pasti langkah yang buruk. Dalam aberkelahi dengannya, sembilan dari sepuluh kamu akan menderita. Melihat Qian Renswe sendiri sekarang, Long Chen pada dasarnya bisa menebak. Untuk wanita yang begitu kejam, Long Chen hanya akan menggunakan mata ganti mata. Pavilion Feng Shen Hai awalnya adalah rumah saya, bukan pengemis Anda dari luar. Qian Renswe mencibir. Pengemis. Mulut benar-benar cukup bau. Hubungan antara murid dan sekte seperti ikan dan air, dan tidak ada yang bisa hidup tanpa yang lain. Sekte memupuk murid, murid menjaga sekte, warisan benar, dan pengajaran serta penerimaan tanpa tipu daya, yang merupakan akar dari kemakmuran sekte. Alasan mengapa sekte menghabiskan tenaga dan sumber daya material yang tak ada habisnya untuk menumbuhkan begitu banyak murid adalah karena tidak ada yang tahu setinggi apa murid-murid ini akan tumbuh di masa depan. Jika sekte itu bisa melihat masa depan, cukup melatih dewa dan dewi saja. Mengapa mereka menerima begitu banyak murid dalam dan luar? Bagaimana kebijaksanaan Song Men dapat dipahami oleh wanita yang panas dan getir sepertimu? Sungguh wajah yang besar untuk benar-benar berpura-pura menjadi pemiliknya. Long Chen menanggapi dengan mencibir. Ini lelucon besar. Mungkinkah aku, Feng Shen Haige, masih mengandalkanmu, sekelompok semut dari luar wilayah, untuk memimpin? Kian Renshui mendengus dingin. Apakah ada yang salah dalam pikiranmu? Tidak bisakah kamu mengerti ucapan manusia? Atau telingamu dijejali rambut keledai dan kamu melewatkan kata-kataku? Saya sudah mengatakan semuanya, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan, dan siapa yang bisa menjamin bahwa murid luar yang tampaknya berbakat ini tidak akan bisa memiliki bakat yang tiada taranya. Jalan menuju latihan selalu berubah. Beberapa orang tumbuh sebagai remaja, sementara yang lain terlambat dewasa. Bakat, bakat, ketekunan, dan keberuntungan semuanya sangat diperlukan. Beberapa orang seperti bunga, muncul dari tanah, dan segera berbunga dan menghasilkan buah yang indah. Beberapa orang seperti anak pohon, yang tumbuh lambat pada tahap awal, tetapi selama diberi waktu yang cukup, mereka akan tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Mengapa Feng Shen Hei Gei melatih begitu banyak orang? Hanya saja tidak ada yang tahu siapa di antara para murid ini yang bisa menjadi pilar masa depan. Mungkin suatu hari di masa depan, akan ada murid dari sekte luar yang akan bangkit dengan kuat, membubung ke langit, dan kemegahan dewa akan membanjiri Anda para dewa dan dewa. Jangan terlalu bangga, Anda harus kagum, jika tidak, orang-orang yang tertindas oleh Anda akan terbang ke langit saat Anda berlutut dan memohon belas kasihan. Long Chen berkata dengan dingin. Kata-kata Long Chen bergema di antara hadirin, dan orang-orang kuat yang hadir merasakan hati mereka melonjak. Mereka merasa darah mereka tersulut oleh kata-kata Long Chen. Ada jutaan murid yang hadir, dan lebih dari 80% dari mereka adalah murid luar. Murid luar rendah hati dan lemah. Namun betapapun rendah hati dan lemahnya, setiap orang memiliki mimpi yang kuat, dan mereka tahu bahwa mimpi ini mungkin tidak terwujud dalam hidup mereka. Namun, apa yang dikatakan Long Chen membuat darah mereka mendidih? Apakah itu orang kuat lokal atau orang kuat asing? Sebagai murid luar, dia akan dianggap sebagai pemborosan makanan oleh orang kuat dalam. Penjelasan Long Chen segera memberi mereka dorongan besar, terutama kalimat Long Chen, suatu hari di masa depan, para murid sekte luar akan membubung ke langit, dan cahaya akan membanjiri putra dan dewi Tuhan. Mati rasa. Saya tidak tahu mengapa, meskipun Long Chen hanya pada level Saint King, auranya sangat kuat, begitu kuat sehingga tidak ada yang berani mempertanyakan kata-katanya. Pada saat itu, para murid luar yang hadir sangat bersemangat. Kian Renswe, mereka sudah memuji Long Chen. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka seseorang berbicara dari sudut pandang mereka. Pada saat ini, tidak peduli apakah mereka murid lokal atau luar, mereka semua terinfeksi oleh kata-kata Long Chen, dan mata mereka memandang Long Chen berubah. Ini berbeda. Tang Waner memandang Long Chen berbicara dengan fasi, dengan sikap tenang dan gerakan apik. Keyakinan yang datang dari lubuk jiwanya membuatnya terlihat sangat menawan. Sebelum dia menyadarinya, Tang Waner sudah tersenyum seperti bunga, dan dia suka melihat penampilan Long Chen seperti ini. Itu sangat lucu. Bisakah cahaya mereka menguasai putra dan putri dewa? Ini sangat konyol. Kian Renswe mencibir. Katak sumur tidak bisa bicara laut, tapi cacing musim panas bisa bicara es. Anda dapat mempertanyakan kata-kata saya, tetapi Anda tidak boleh mempertanyakan kebijaksanaan Feng Shen Hai Ge. Apakah Anda membesarkan mereka dengan sia-sia sebagai Feng Shen Hai Ge? Atau, apakah menurut Anda Master Pavilion Feng Shen Hai tidak sepintar Anda? Long Chen berkata dengan jijik. Diam. Master Pavilion adalah sesuatu yang bisa kamu, orang barbar dari luar wilayah, sebutkan. Kian Renswe berteriak dengan marah. Mulutmu makan kotoran, terlalu bau, kamu barbar dengan mulut terbuka, dan pengemis dengan mulut tertutup. Anda benar-benar tidak berpendidikan. Untungnya, Anda bukan seorang dewi sekarang, jika tidak, saya pasti akan membiarkan Waner saya menarik diri dari posisi seorang dewi. Terlalu memalukan berada di level yang sama denganmu. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu, bukankah kau hanya ingin memamerkan kami. Maaf, Anda tidak bisa melakukannya. Bawahanmu memukul tanganku dengan wajah, aku bisa mengabaikan kecurigaan sebelumnya, dan mulutmu penuh omong kosong, Wanerku tidak akan menurunkan statusnya untuk peduli padamu, yah, kamu bisa keluar. Long Chen melambaikan tangannya, seolah mengusir lalat yang menjijikan. Setelah selesai berbicara, Long Chen tidak memberi Kian Rensui kesempatan untuk menolak sama sekali gelombang berbalik dan berjalan menuju Tang Waner. Tang Waner tiba-tiba mengecilkan pupilnya. Leher Chen Kian Rensui sudah terbakar oleh kemarahan Long Chen, tapi dia terus menahan diri. Kata-kata terakhir Long Chen, dan sikap angku itu membuat amarahnya melambung tinggi. Meraih leher Long Chen, dia ingin mencubit dan meledakkan leher Long Chen. Patah Melihat serangan Kian Rensui, Tang Waner sangat marah, dan baru saja akan menghentikannya, tangan besar Long Chen telah menamparkan wajah Kian Rensui. Tamparan keras dan keras bergema di seluruh penonton, dan Kian Rensui dikirim terbang oleh tamparan itu. Ketika Kian Rensui menstabilkan sosoknya, lima sidik jari besar tercetak jelas di wajahnya. Untuk sesaat, penonton berseru. Aku, Long Chen, tidak pernah menamparkan seorang wanita seumur hidupku. Kamu yang pertama. Long Chen menoleh untuk melihat Kian Rensui, yang terlihat seperti orang gila dengan rambut acak-acakan, dan berkata dengan tenang. Saya akan membunuh kamu. Kian Rensui meraung marah, aura mengamuknya mekar dalam sekejap, angin kencang merobek langit dan bumi, dan banyak orang kuat yang hadir langsung terhempas. Bab 5333, Selamat tinggal Feng Xin Yu. Nyonya tolong. Melihat Kian Rensui menjadi gila, Long Chen berteriak, berpura-pura sangat ketakutan, dan merayap di belakang Tang Waner. Kian Rensui, aku telah menahanmu untuk waktu yang lama. Jika Anda benar-benar ingin bertarung dengan saya, maka pergilah ke tahap hidup dan mati. Hidup dan mati akan bergantung pada takdir, dan tidak akan ada lagi ikatan satu sama lain. Tang Waner berdiri di depan Long Chen, teriak dingin. Untuk Kian Rensui, Tang Waner sudah lama tidak tahan. Ketika Long Chen datang, dia menjadi lebih berani, dan dia tidak lagi peduli pada apapun. Dia ingin melepaskan semua amarahnya, dan dia telah mengembangkan niat membunuh terhadap Kian Rensui. Tahap hidup dan mati tersedia di sebagian besar sekte. Ketika ada konflik di dalam sekte dan telah mencapai titik yang tidak dapat didamaikan, tahap hidup dan mati akan dibuka dengan persetujuan sekte tingkat tinggi. Cara menyelesaikan konflik di sana sederhana dan kasar, pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah hantu. Oke, ini yang kamu katakan, aktif. Kian Rensui mencibir, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan token dengan pola ilahi, itu adalah token Dewi, dan melemparkannya ke udara. Tang Waner juga mengeluarkan token, yang persis sama dengan milik Kian Rensui, dan melemparkannya ke udara. Berdengung. Ketika kedua token bertabrakan, ruang terdistorsi untuk sementara waktu, dan hantu cincin muncul di atas sembilan langit. Omong kosong, tidak diizinkan. Pada saat ini, terdengar teriakan marah, dan cincin itu menghilang ke dalam kehampaan, lalu token keduanya terbang ke arah mereka berdua, dan keduanya buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkap mereka. Wakil Master Pavilion, Tang Waner ini terlalu licik, murid ini ingin, teriak Kian Rensui. Tidak diizinkan, hanya tidak diizinkan, berhenti berbicara omong kosong, simpan keluhanmu dan selesaikan di panggung Lord. Suara itu mendengus dingin dan langsung menolaknya. Suara itu langsung masuk ke dalam jiwa seseorang, dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu laki-laki atau perempuan, tetapi kekuatan ilahi yang kuat membuat hati Long Chen bergetar. Ini jelas merupakan kekuatan yang menakutkan. Tang Waner, mari kita tunggu dan lihat. Di Conferred God Stage, aku tidak hanya ingin mendapatkan kembali semua yang hilang dariku, bahkan mungkin hidupmu yang rendah hati. Kian Rensui memandang Tang Waner dengan ekspresi sinis. Saat Tang Waner hendak membalas, Long Chen menjulurkan kepalanya dari belakang Tang Waner, dan bergegas berkata, apakah wajahmu tidak sakit ketika kamu mengatakan sesuatu yang begitu besar? Anda. Kian Rensui sangat marah hingga dia hampir kabur. Dia baru saja ditampar oleh Long Chen. Tang Waner awalnya marah, tetapi ketika dia melihat pembuluh darah Kian Rensui berdenyut karena amarah, dia langsung merasa sangat bersemangat. Dalam hal marah, Long Chen benar-benar tak terkalahkan. Anda menunggu. Kian Rensui menggertakkan giginya, sosoknya berkedip, kehampaan bergetar, dan dia menghilang dalam sekejap. Kian Rensui pergi, Yan Bei Fei mengertakkan gigi dan mendatangi Long Chen. Long Chen, aku tidak percaya kamu bisa bersembunyi seumur hidup, jangan biarkan aku menangkap kesempatan, jika tidak. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk mati. Petik 2. Patah. Begitu Yan Bei Fei selesai berbicara, terdengar ledakan keras, separuh wajahnya meledak, dan kabut darah memenuhi langit, dan dia benar-benar ditampar. Ledakan. Kekosongan itu ditembus oleh Yan Bei Fei, berubah menjadi titik hitam, dan menghilang seketika. Tamparan Long Chen membuat semua orang yang hadir berseru kaget. Long Chen jelas berada di belakang Tang Waner, dan tidak ada yang melihat bagaimana dia melewati Tang Waner dan menembak. Jika dikatakan bahwa tamparan Long Chen sebelumnya tidak dapat diprediksi, maka tamparan Long Chen tidak dapat diprediksi, sangat aneh hingga membuat kulit kepala mati rasa. Bahkan Tang Waner tidak melihat dengan jelas bagaimana gerakan Long Chen dilakukan. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa menangkapnya. Long Chen sudah lama tahu bahwa Yan Bei Fei akan datang untuk menyapa. Baru saja ketika Qian Ren Sui mengancam Tang Waner, Long Chen penuh amarah, terutama kehidupan buruk, yang hampir membuat Long Chen mengamuk. Meskipun Long Chen akhirnya menahan dan mengejek Qian Ren Sui, itu masih membuatnya merasa paru-parunya akan meledak. Jadi dia mulai mengumpulkan energi secara diam-diam, menunggu Yan Bei Fei, pria besar yang memanfaatkannya, datang ke pintunya dan membiarkannya curhat. Tamparan ini begitu kuat sehingga menamparkan Yan Bei Fei begitu keras sehingga dia tidak tahu harus ke mana. Long Chen memperkirakan tamparan ini cukup baginya untuk berbaring selama dua hari. Langkahmu benar-benar luar biasa. Tang Waner sangat bersemangat saat ini, melihat dua pria menyebalkan itu ditangani oleh Long Chen, belum lagi betapa leganya dia, dia tidak bisa tidak memuji Long Chen. Terima kasih atas pujianmu, Dewa Dewi. Ketika Long Chen tumbuh dewasa, dia akan bekerja seperti anjing dan kuda untuk Dewi Nyonya, menyapu semua rintangan dan mencapai puncak Tuhan. Long Chen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aksi Long Chen kembali membuat Tang Waner terkikik. Terkadang dia membenci penampilan Long Chen yang nakal, dan terkadang dia mencintainya sampai mati. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui guru dulu. Tang Waner memegang lengan Long Chen, tersenyum seperti bunga. Long Chen mengangguk, dan kemudian, dipimpin oleh Tang Waner, berjalan ke kedalaman pavilion Feng Shenhai. Tang Waner memegang lengan Long Chen, memantul ke atas dan ke bawah sepanjang jalan, seperti anak kecil yang bersemangat, lelucon apapun yang bisa diceritakan Long Chen akan membuatnya tertawa, tanpa memperhatikan statusnya sebagai dewi. Karena terlalu banyak orang di sekitar, Long Chen tidak bisa mengatakan terlalu banyak kata intim dengan Tang Waner, jadi dia hanya bisa bertanya sebentar tentang situasi pavilion Feng Shenhai. Ternyata ada lebih dari 3.600 pulau di sekitar pavilion laut Feng Shen, pulau Feng Shen terletak di tengah, dan 3.600 pulau tersebut terhubung membentuk susunan perlindungan pulau yang besar. Dikatakan bahwa begitu formasi perlindungan pulau diaktifkan, itu dapat mengubah ruang dan waktu, memicu perubahan di dunia, dan mengubah hukum dunia. Ini adalah formasi terkuat dari Feng Shenhai Ge. Oleh karena itu, pavilion Feng Shenhai tidak pernah diserbu oleh musuh asing selama bertahun-tahun. Di seluruh dunia Tianyuan, pavilion Feng Shenhai pasti bisa dianggap sebagai raksasa. Adapun pulau Feng Shen, ada 16 pulau terdekat, termasuk 8 pulau Senzi dan 8 pulau Dewi, yang merupakan pulau eksklusif para dewa dan dewi. Ini adalah simbol status. Setiap anak dan dewi dapat memiliki 8 pelayan dan membentuk penjaga sebanyak 3.600 orang. Orang-orang ini menikmati perlakuan yang sangat tinggi, dan orang-orang ini tidak membutuhkan Tang Waner untuk membesarkan mereka dari kantong mereka sendiri. Semua keuntungan didistribusikan oleh Feng Shenhai Ge. Sebagai pemilik pulau, Tang Waner akan mendistribusikan sumber daya dalam jumlah besar setiap bulan, memungkinkannya mengolah orang yang lebih kuat. Sebelum datang ke sini, Tang Waner telah tumbuh di bawah sayap tuannya, tidak pernah memimpin sendirian. Tetapi ketika dia datang ke sini, dia harus memikul beban berat ini. Untuk saudara dan saudari di sekte asli, dia juga harus bertarung dan bertarung. Posisi Dewi ini membuatnya merasa sangat lelah dan keras, tetapi untuk semua orang, dia harus bertahan. Sekarang Long Chen datang, dia langsung merasakan semua tekanan menghilang. Selama Long Chen ada di sana, dia tidak akan merasakan tekanan apapun, karena dia tahu bahwa Long Chen adalah orang terpintar di dunia, dan dia tidak dapat menyelesaikannya tanpa dia. Masalah. Sepanjang jalan, melewati beberapa gunung tinggi, sebuah gerbang muncul di depan mereka. Sebagian besar murid yang dibawa oleh Tang Waner hanya bisa menunggu di luar gerbang. Lewati gerbangnya gelombang di depanmu ada alun-alun besar, lalu ada banyak bangunan. Ini adalah gerbang dalam, dan murid luar tidak bisa masuk. Melewati banyak bangunan, portal lain muncul di depannya. Kali ini, para murid batin hanya bisa menunggu di sini. Pada akhirnya, hanya Tang Waner dan delapan wanita yang melewati gerbang, dan delapan wanita itu adalah pelayan Tang Waner. Saat melewati Gapura ini, hampir tidak ada pejalan kaki di sini. Semuanya terlihat husyuk dan husyuk. Saat Anda sampai di depan aula utama, kedelapan wanita itu berhenti dan menjaga pintu. Hanya Tang Waner dan Long Chen yang masuk ke aula. Di aula besar, sangat kosong, dalam kegelapan tak berujung, seberkas cahaya menggantung dari atas aula, memantul di tengah aula. Seorang wanita sedang duduk bersila di atas futon. Wanita ini tidak lain adalah Tuan Tang Waner, Feng Xin Yu. Saat Long Chen melihat Feng Xin Yu, jantungnya tidak bisa berhenti berdetak kencang, dan pada saat ini, Feng Xin Yu juga perlahan membuka matanya. Bab 5334 Pendahuluan Feng Xin Yu memiliki wajah yang cantik dan sikap yang baik. Dia terlihat seperti berusia sekitar 30 tahun, tetapi dia penuh persona dewasa pada pandangan pertama. Dihiasi gaun emas panjang dengan sanggul tinggi, dia suci dan mewah, seperti seorang ratu yang ada di seluruh dunia, anggun namun ramah. Temperamen Feng Xin Yu mulia dan mengagumkan dari lubuk hatinya. Bahkan Long Chen tidak bisa menahan rasa malu saat dia membuka matanya yang indah. Bangsawan Feng Xin Yu berasal dari lubuk jiwanya, tidak seperti bangsawan megah Kian Renshui. Dibandingkan dengan keduanya, yang satu di tanah dan yang lainnya di langit. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah Long Chen tidak bisa merasakan fluktuasi aura Feng Xin Yu sama sekali. Kurang dari. Mungkinkah dia lebih kuat dari ruang sisa berambut perak? Jantung Long Chen berdetak kencang. Long Chen, kamu masih tidak memberi hormat kepada guru. Tang Waner melihat Long Chen menatap Feng Xin Yu dengan dua mata besar, bahkan tanpa etiket dasar, dia tidak bisa tidak berkata dengan mencelah. Long Chen akhirnya pulih dari keterkejutannya, tetapi dia dengan cepat menemui kesulitan. Feng Xin Yu adalah guru Tang Waner, jadi masuk akal jika dia harus bersikap seperti seorang murid, jika tidak dia akan terlihat terlalu sombong. Tetapi dalam kehidupan Long Chen, kecuali orang tuanya, dia tidak pernah membungkuk kepada orang lain, jadi saat ini dia tidak bisa menekuk lututnya. Lupakan saja, mereka yang berlatih, jangan khawatir tentang birokrasi yang begitu banyak. Long Chen adalah dekan Akademi Lingqiao, dan dia memenuhi syarat untuk duduk sejajar denganku. Feng Xin Yu berkata, Senior, kamu memujiku, Junior Long Chen, aku telah bertemu Senior. Ketika Feng Xin Yu mengatakan ini, Long Chen sedikit malu, dan upacara berlutut tidak dapat dilakukan, jadi Long Chen harus sujud dan melakukan upacara biasa seorang junior. Waner, keluar sebentar, ada yang ingin kukatakan pada Long Chen sendirian. Feng Xin Yu berkata kepada Tang Waner, Oh, Tang Waner tidak tahu mengapa tuannya memecatnya, tapi dia keluar dengan patuh. Kamu datang dari melintasi hutan belantara. Feng Xin Yu memandang Long Chen dan berkata, Ya, Long Chen mengangguk. Apakah kamu pernah bertarung melawan seseorang dari garis keturunan Brahma? Mengapa anda masih memiliki kekuatan Brahma? Feng Xin Yu memandang Long Chen dari atas ke bawah, sedikit terkejut. Long Chen juga terkejut, sudah lama sejak dia bertarung dengan Yin Yu Chang Kong, dan lukanya sudah lama sembuh. Bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan Brahma yang tersisa? Junior dan saudara laki-laki, dalam perjalanan, kami bertemu dengan salah satu dari delapan dewa di bawah Brahma, dan hampir mati di tangannya. Long Chen berkata dengan jujur. Apakah itu delapan dewa besar yang asli? Atau calon dewa? Feng Xin Yu terkejut. Long Chen secara singkat berbicara tentang pertemuannya dengan kekosongan berambut perak. Nyatanya, ingatan Long Chen juga kabur, karena ketika iblis hati mengendalikan tubuhnya, kesadarannya kabur, dan banyak gambar yang tidak dapat dia ingat. Yang dia tahu hanyalah samar-samar dia melihat dirinya dalam pakaian putih, dan aura sedingin es dari Heart Demon. Adapun apa yang terjadi antara iblis hati dan Ken Kong yang berambut perak, dia tidak ingat sama sekali. Long Chen bertanya pada Qian Kun Ding dan Dragon Bone Xie Yue, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun tentang masalah ini, dan Long Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Berambut perak dan kosong. Bakatnya sangat tinggi, tetapi kepribadiannya cacat, dia sangat bahagia, dan kecerdasannya terbatas. Tidak heran Anda bisa melarikan diri dari tangannya. Feng Xinyu mengangguk. Menilai dari nada suara Feng Xinyu, dia sepertinya mengenal Chan Kong yang berambut perak, dia berkata lagi. Dia adalah kandidat pertama dari delapan dewa besar, dan dia mengaku sebagai delapan dewa besar, yang berarti bahwa seseorang di antara delapan dewa besar yang asli meninggal. Itu benar, itu benar. Dia mengatakan bahwa salah satu dari mereka berpartisipasi dalam pertempuran penguasa bintang sembilan. Dia terluka parah oleh penguasa bintang sembilan. Dia telah pulih selama bertahun-tahun, tetapi dia masih meninggal. Long Chen sangat mengagumi Feng Xinyu. Dia bahkan tahu ini. Sebenarnya, dia tidak perlu mati. Jika Brahma bersedia membagikan sebagian dari kekuatannya, dia dapat menyelamatkannya. Hanya saja meskipun dia diselamatkan, dia masih dalam keadaan setengah tidak berguna, dan Brahma sendiri sedang memulihkan diri, jadi wajar saja dia tidak mau mengorbankan kekuatannya untuk menyelamatkan pemborosan. Adapun Chan Kong berambut perak, sebenarnya Dabrahma memandang rendah dirinya, jika tidak Dabrahma akan fokus melatihnya, dan dia akan menjadi andalan delapan dewa besar. Feng Xinyu berkata, Mengapa kamu tidak menyukainya? Long Chen tidak bisa tidak bertanya. Karena kekurangan kepribadian, apa yang disebut negara mudah diubah, tetapi alam sulit diubah. Bahkan bajingan terkuat pun tidak dapat mengubah sifat seseorang. Oleh karena itu, ruang sisa berambut perak dibiarkan menggantung oleh Brahma, sampai salah satu dari delapan dewa besar meninggal, dan dia bisa menjadi biasa. Anda telah bertarung melawannya, dan kekuatannya ribuan kali lebih kuat dari Anda, tetapi pada akhirnya Anda kehilangan kedua belah pihak dalam pertarungan, dan Anda bahkan melarikan diri. Inilah mengapa Brahma memandang rendah dirinya. Feng Xinyu menggelengkan kepalanya. Yah, terima kasih padanya, jika aku bertemu dewa lain, aku mungkin sudah mati. Long Chen tersenyum kecut. Orang ini sangat bahagia. Dia baru saja memasuki peringkat delapan dewa besar. Ia selalu ingin membuat beberapa prestasi untuk menutupi kekurangannya dan meningkatkan statusnya. Masuk akal bahwa kemunculan penerus bintang sembilan tidak dapat ditangani oleh orang kuat di levelnya. Sial bagimu untuk bertemu dengannya, kesenjangan kekuatan begitu besar sehingga kamu hampir kehilangan nyawamu. Dan dia juga tidak beruntung. Ketika dia bertemu denganmu, dia berpikir bahwa menjatuhkanmu hanyalah masalah usaha, dan dia bahkan ingin menghancurkanmu dengan ringan. Dia mencoba semua kebodohannya untuk bekerja sama denganmu, dan akhirnya menyebabkan akhir yang hampir mustahil ini. Ngomong-ngomong nanti, Feng Xinyu sendiri tertawa, dan Feng Xinyu memahami celah kekuatan di antara mereka lebih baik daripada Longchen. Feng Xinyu melanjutkan, tapi sekarang kamu di sini, kamu tidak perlu khawatir tentang dia untuk saat ini. Di pavilion Feng Shenhai, dia tidak berani datang ke sini. Selain itu, dia juga orang yang tidak tahu malu, dia tidak akan membunuhmu secara terang-terangan, dia hanya akan menemukan cara untuk membunuhmu secara diam-diam. Jadi, selama Anda tidak meninggalkan pavilion Feng Shenhai, semuanya aman. Omong-omong, apakah Bai Letian memberitahumu sesuatu sebelum berangkat? Petik 2. Tidak. Longchen tertegun, memikirkannya dengan hati-hati, Longchen yakin Bai Letian tidak mengatakan apa-apa. Feng Xinyu merenung sejenak dan berkata, karena dia tidak mengatakan apa-apa, maka kamu harus tinggal di pavilion Feng Shenhai terlebih dahulu, dan tingkatkan basis kultifasimu dengan ketenangan pikiran. Omong-omong, Feng, bantu Waner menyelesaikan krisis saat ini. Anda tidak mempertanyakan. Tentu saja tidak masalah. Longchen buru-buru berkata, Oke, mari kita lakukan tes masuk dulu. Feng Xinyu berkata, Ah, Longchen mau tidak mau membuka mulutnya gelombang apa. Tidak bisa melepaskan sikap dekanmu. Apakah Anda tahu berapa banyak air mata yang ditumpahkan Waner untuk Anda selama tahun-tahun ini? Wajah Feng Xinyu tenggelam. Tidak, 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 saya tidak memiliki pretensi apapun. Lihatlah apa yang Anda katakan, untuk Waner, saya akan mempertaruhkan hidup saya. Apa bedanya? Longchen buru-buru berkata. Mendengar jawaban Longchen, Feng Xinyu menunjukkan senyum puas dan berkata, Pergilah, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ketika Longchen keluar dari aula, Tang Waner di luar aula sudah menunggu dengan tidak sabar. Pada saat ini, dia merasa bahwa meninggalkan Longchen untuk sementara terasa seperti beberapa hari. Apa yang guru katakan padamu? Tang Waner bertanya sambil memegang lengan Longchen. Longchen berkata dengan wajah pahit, Orang tuanya memintaku untuk menjadi pengikut kecilmu, dan pergi ke penilaian dulu. Hihi, jangan takut, sebagai pengikut kakakku, kakakku akan sangat mencintaimu. Tang Waner terkikik, dan menarik Longchen keluar dengan penuh semangat. Bab 5335, Murid Luar Pavilion Feng Xinyuai merekrut murid baru sepanjang tahun. Menurut persyaratan di sini, siapapun yang berusia kurang dari 100 tahun dan lulus penilaian dapat menjadi murid Pavilion Feng Xinyuai. Dan tidak ada batasan untuk kultivasi, artinya, meskipun kultivasi Anda hanya pada level api ilahi, selama Anda bisa lulus ujian, Anda masih bisa lulus. Di Pavilion Feng Xinyuai, pada setiap tahap kultivasi, terdapat instruktur khusus untuk mengajarkan keterampilan sihir dan kekuatan gaib. Inilah yang dikatakan Longchen sebelumnya. Ini untuk memberi jalan bagi mereka yang terlambat berkembang. Lokasi penilaian terletak di pulau terluar. Ada aliran konstan orang di sini. Antriannya tidak terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu pendek. Tang Waner berganti pakaian kasual, memegang lengan Longchen, dan berbaris dengan Longchen. Menghadapi antrian panjang, Tang Waner sama sekali tidak terburu-buru. Suatu hal yang sangat indah. Saat giliran Longchen, Tang Waner melepaskan Longchen dan berdiri di samping untuk menunggu. Pavilion Feng Shenhai sangat ketat dalam penilaian, dan tidak ada yang diizinkan untuk menipu demi keuntungan pribadi. Sangat ketat. Sebagai seorang Dewi, Tang Waner harus mematuhi aturan, dan berdiri di samping untuk menunggu. Longchen pertama kali menerima formulir. Dia belum pernah mengalami ini sebelumnya, dan tidak ada yang merawatnya. Auditor. Pengujinya adalah seorang lelaki tua dengan wajah kaku. Sekilas, dia memiliki kepribadian yang teliti dan tidak manusiawi. Ketika dia mengambil formulir Longchen, dia melihat teks di formulir itu dan berkata. Longchen, berkultivasi ke Saint King Rilem, spesialisasi, menamparkan orang, hobi, membuat istriku bahagia. Ini semua berantakan. Setelah melihatnya, pemeriksa sangat marah. Apa yang disebut spesialisasi mengacu pada kemampuan yang dia kuasai, biasanya merujuk pada logam, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, dan atribut lainnya. Meskipun Feng Shen Hei Gei adalah seorang kultifator, kebanyakan dari mereka adalah praktisi atribut angin, tetapi mereka juga akan merekrut sejumlah kecil murid atribut lainnya. Hobi biasanya mengacu pada kemampuan lain seperti alkimia, casting, pembuatan jimat, penjinakan hewan, pengendalian roh, del, tapi apa yang ditulis Longchen hanyalah kekacauan. Tapi ini memang spesialisasi dan hobiku. Bagaimana Longchen mengetahui hal ini? Melihat lelaki tua itu marah, Longchen mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. Pria tua itu menatap Longchen, dan tidak bisa membantu mengecilkan pupil matanya. Longchen juga terkejut. Mata lelaki tua itu setajam pisau, dan napasnya gelap. Kuat. Seorang penguji ternyata adalah Kaisar Enam Vena. Longchen tidak menyangka, dari ekspresi lelaki tua itu, Longchen tahu bahwa kekuatan lelaki tua ini jelas tidak sederhana, dan dia benar-benar merasakan kekuatan Longchen. Ketika penguji melihat Longchen dan Tang Waner di kejauhan, dia sepertinya langsung memahami sesuatu, dan kemarahan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Lupakan, kamu tidak tahu cara mengisinya, biarkan aku mengisinya untukmu, apa kekuatanmu? Kata orang tua itu. Itu harus dianggap sebagai kekuatan fisik, kata Longchen. Selain pertempuran, apakah kamu memiliki kemampuan lain? Pria tua itu bertanya. Apakah alkimia diperhitungkan? Longchen bertanya. Kamu tahu cara membuat alkimia. Pria tua itu sedikit terkejut. Sedikit mengerti, Longchen mengangguk. Pria tua itu mengangguk, dan menggambar beberapa garis acak pada formulir. Longchen tidak mengerti apa yang dia gambar, dan kemudian dia menyerahkan formulir itu kepada seorang murid, dan kemudian berkata kepada Longchen. Ikuti saja dia. Setelah Longchen berterima kasih kepada lelaki tua itu, dia mengikuti murid itu dan berjalan keluar melalui jalan kecil. Di depannya ada area uji kekuatan. Ujian semacam ini tidak ada artinya bagi Longchen, dan semua jenis batu dihancurkan oleh Longchen, dan bola mata murid akan terbang keluar. Pabrik batu dengan berkah formasi lebih berat dari gunung, tapi Longchen bisa membuangnya dengan santai. Longchen tahu bahwa jika dia ingin bergaul di sini, dia harus tetap rendah hati. Murid membawa Longchen ke penilaian untuk menguji tingkat kekuatan fisiknya, tetapi bahkan penggiling batu terkuat pun tidak dapat menguji batas kekuatan Longchen. Pada akhirnya, dia harus meminta batu uji yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun. Ketika dia melihat batu uji, Longchen ragu-ragu dan berkata, Kamu ingin aku memukulnya dengan sekuat tenaga. Ledakan. Dengan keras, Longchen meninju batu uji setinggi beberapa kaki. Melihat pecahan-pecahan itu tersebar di seluruh tanah, murid yang memimpin ujian Longchen benar-benar tercengang. Longchen melihat bahwa dengan tangannya yang gemetar, dia menulis dua kata di kolom batas daya pada formulir, tidak diketahui. Pada akhirnya, Longchen mengambil formulir dan lulus ujian dengan mulus, karena Feng Shen Hei Ge jarang menampilkan orang yang kuat, dan nilai Longchen terlalu luar biasa, jadi dia langsung terdaftar sebagai murid luar. Hihi, aku tahu itu terlalu mudah untukmu. Ketika Longchen lulus penilaian, Tang Waner berjalan mendekat dan membawa Longchen untuk melapor ke kantor sekte luar, di mana dia menerima pelat identitas, pakaian murid, dan tunjangan untuk murid sekte luar. Ketika dia melihat manfaat dari murid luar, itu adalah jubah biru, pedang panjang, dan sekotak pil. Ketika dia membuka kotak itu dan melihat pilnya, Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Benda apa? Apakah benda ini untuk dimakan orang? Apa yang kamu bicarakan? Penatua yang baru saja membagikan manfaat kepada Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Longchen. Jangan bicara omong kosong, pil sangat berharga di dunia Tianyuan. Jika pil ini ada di luar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan memperjuangkannya. Kata Tang Waner. Seberapa berharga pil bermutu tinggi yang tidak memiliki pola warna-warni? Longchen tidak bisa mempercayainya. Oke, aku akan memberitahumu tentang ini nanti. Tang Waner takut apa yang akan dikatakan Longchen selanjutnya akan terlalu keras, jadi dia buru-buru menarik Longchen pergi. Menurut Tang Waner, ramuan di dunia Tianyuan bahkan lebih langka daripada dunia luar, karena terlalu sedikit orang yang bisa memurnikan ramuan. Obat mujarab telah dikontrol dengan ketat oleh lembah pil Brahma, dan obat mujarab mereka hanya dijual kepada pengikut Brahma, bukan di luar. Dengan cara ini, kekuatan utama hanya dapat menumbuhkan alkemis itu sendiri, karena masalah warisan, kekuatan alkemis yang dikembangkan oleh kekuatan utama tidak dapat dibandingkan dengan lembah pil Brahma. Oleh karena itu, pil yang disempurnakan oleh para alkemis dari pavilion Feng Shenhai pada dasarnya adalah pil bermutu tinggi biasa. Pil kelas atas dengan pola warna-warni yang disebutkan oleh Longchen hanya dapat diterima oleh murid di atas sekte dalam. Iya, dan jumlah kuitansinya terbatas, dan biasanya Anda perlu mengeluarkan uang sendiri untuk membelinya. Ada juga lembah pil Brahma di sini. Longchen terkejut. Jika ada Brahma pilvali di sini, sisa Kong yang berambut perak pasti akan segera menyusul dunia Tianyuan. Tentu saja ada gelombang kekuatan Brahma pilvali sangat menakutkan, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Pavilion Feng Shenhai kami dan Brahma pilvali mereka selalu selaras satu sama lain. Kata Tang Waner. Tang Waner memegang lengan Longchen dan sedang berjalan ketika dia tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Hanya mendengar suara tajam dan tipis, ini Longchen di mulutmu, Waner. Terkenal tidak sebaik pertemuan, dan pertemuan tidak lebih dari itu. Ada sembilan orang menghalangi jalan mereka, yang pertama berwajah cerah, kurus dan rapuh, dengan feminitas tentang dirinya, membuatnya tidak nyaman untuk dilihat. Apalagi ditatap matanya seperti ditatap ular berbisa dalam kegelapan, akan membuat kulit kepala kesemutan. Longchen melihat pakaiannya dan tahu tanpa bertanya bahwa dia adalah anak Tuhan. Melihat wajah marah Tang Waner, Longchen tahu bahwa pria ini pasti bukan kue yang enak. Waner, apa yang dilakukan banci ini? Longchen bertanya. Begitu Longchen mengatakan ini, delapan orang di seberang segera memegang senjata di tangan mereka. Bab 5336, Pulau Naga Tersembunyi. Jangan menamparkan wajah seseorang saat Anda memukul seseorang, dan jangan mengungkapkan kekurangan Anda saat menjawab. Namun, kata-kata ini jelas tidak berhasil pada Longchen. Penampilan pria berkulit putih dan feminin itu mengingatkan Longchen pada pahlawan kerajaan Fengming. Orang dengan penampilan seperti ini seringkali licik dan memiliki perut yang buruk. Yang paling penting adalah dia tahu hubungan antara Longchen dan Tang Waner, dan dia masih menggunakan nama ini, jelas berusaha memprovokasi Longchen dengan sengaja. Karena dia ingin bermain, Longchen tidak akan sopan, tetapi, banci, Longchen segera membuat senyum di wajah pria itu menghilang, dan niat membunuh muncul di matanya seketika. Mendengar dipanggil, Waner, Tang Waner merinding karena jijik. Melihat serangan balik tajam Longchen, Tang Waner langsung gembira dan berkata, Nama orang ini adalah Yue Wenheng, anak ketujuh dari delapan dewa. Kekuatannya rata-rata, tapi mulutnya sangat murahan. Pria bernama Yue Wenheng ini pernah berseteru dengan Tang Waner. Dia menderita sedikit kekalahan di bawah tangan Tang Waner dalam sebuah pertandingan, tetapi dia masih belum yakin dan ingin mendapatkan kembali posisinya. Hanya saja dia tidak pernah menemukan kesempatan, jadi dia sering memprovokasi Tang Waner. Jika Tang Waner mengikuti emosinya sebelumnya, dia akan menantangnya satu lawan satu sejak lama. Tapi sekarang dia adalah seorang Dewi, dan ada banyak orang di sekitarnya yang mengandalkannya sebagai pohon besar untuk bertahan hidup. Keberhasilan atau kegagalannya sendiri terkait dengan masa depan setiap orang. Saat ini, dia berada di bawah tekanan tanpa akhir, dan dia tidak bisa lagi bertindak dengan sengaja. Terkadang, tanggung jawab akan benar-benar melunturkan ketajaman dan keberanian seseorang. Tang Waner, jangan sombong. Setelah beberapa saat, itu akan menjadi kompetisi peringkat dewa. Saat itu, Anda harus menerima tantangan Kian Renswe. Posisi Dewi Anda pada akhirnya akan hilang. Yue Wenheng berkata dengan ekspresi muram. Menghadapi ancaman Yue Wenheng, Longchen mencibir dan berkata, Apa hubungannya denganmu? Anda tidak perlu khawatir makan lobak asin, Anda tidak punya apa-apa. Oke, anjing yang baik sudah menyingkir, kita punya pekerjaan yang harus dilakukan, kita tidak bisa menyianyikan waktu kita yang baik untuk pria dan wanita. Petik 2 Setelah Longchen selesai berbicara, dia menyeret Tang Waner langsung ke Yue Wenheng dan yang lainnya. Meskipun Yue Wenheng adalah putra dewa, Longchen merasakan kekuatannya yang menakutkan. Tidak hanya Yue Wenheng, delapan pelayan di sekitarnya juga sangat kuat. Tak satupun dari mereka adalah lampu hemat bahan bakar, tetapi tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak berguna. Di sini, mereka tidak berani menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Karena dia tidak berani menyerang dengan seluruh kekuatannya, Longchen bisa menamparkan wajah siapapun yang berani melakukannya. Pada jarak ini, seseorang menamparkan satu per satu, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Melihat Longchen bergegas maju dengan Tang Waner, delapan pelayan dewa sangat marah. Mereka akan melangkah maju untuk memblokir Longchen, tetapi dihentikan oleh Yue Wenheng, yang bahkan mengambil inisiatif untuk memberi jalan. Yue Wenheng mencibir dan berkata, gila, gila, ini menarik, tidak apa-apa, kita punya banyak waktu, ayo bermain perlahan. Yue Wenheng dan yang lainnya minggir, Longchen tiba-tiba kecewa, dan diam-diam mengutuk banci ini sebagai pengecut. Ketika Longchen pergi dengan Tang Waner, wajah Longchen muram, tetapi Tang Waner tersenyum bahagia. Kamu begitu agung barusan, pria itu setengah mati karena amarah, mengapa kamu tidak bahagia? Apa gunanya gengsi? Saya masih suka mengukur wajah mereka dengan tangan saya, dan kemudian menghargai penampilan wajahnya yang bengkok. Longchen sedikit tertekan. Kata-kata Longchen menyebabkan Tang Waner tertawa genit, dan setelah tertawa, Tang Waner berkata, Bodoh! Kamu tidak dapat melakukan apapun di sini, jika tidak, bahkan tuannya mungkin tidak dapat melindungi kita. Saya menemukan bahwa Anda semakin khawatir sekarang, dan keberanian Anda semakin kecil. Ini tidak bagus. Saya masih menyukai Tang Waner yang tidak terkekang dan melanggar hukum. Saya tidak di sini sebelumnya, Anda harus berhati-hati, sekarang saya di sini, jangan takut, bahkan jika terjadi bencana besar, saya dapat membantu Anda membawanya. Longchen dengan lembut membelai wajah halus dan cantik Tang Waner dengan tangannya yang besar, dan berkata dengan percaya diri. Mendengar kata-kata Longchen dan melihat matanya yang berapi-api, mata Tang Waner memerah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Longchen memahaminya dengan sangat baik. Dan dia selalu menjadi anak yang tidak bisa tumbuh dewasa. Dia tidak pernah mengerti kesulitan Longchen. Di masa lalu, dia selalu membuat masalah untuk Longchen dan kehilangan kesabaran. Setelah tiba di pavilion Feng Shenhai, dia memimpin sendirian, dan kemudian menyadari beratnya daftar di pundak Longchen. Tekanan dari Sang Dewi membuatnya terengah-engah, dan dia meneteskan air mata kesedihan berkali-kali sendirian. Tapi Longchen mendukung legiun darah naga sendirian, memimpin mereka untuk menembus banyak rintangan di bawah tekanan kematian tanpa akhir. Baru saat itulah Tang Waner menyadari betapa sulitnya Longchen saat itu. Memikirkan kesesatan dan ketidaktahuan di masa lalu yang tak terhitung jumlahnya, penyesalan dan menyalahkan diri sendiri yang tak ada habisnya akan selalu muncul di hatinya. Sekarang, sementara kata-kata Longchen menghangatkan hatinya, itu juga membuatnya merasa tertekan untuk Longchen. Longchen adalah orang seperti itu. Dia selalu memikul semua beban di pundaknya tanpa ada keluhan. Selain itu, dia akan selalu menunjukkan sisi terbaiknya dan tidak membiarkan orang lain mengkhawatirkannya. Bodoh! Apa kamu tidak lelah? Tang Waner memandang Longchen dengan penuh kasih sayang, matanya yang indah berkabut, dan suaranya tersendat oleh isak tangis. Ini adalah misi mulia saya, jadi bagaimana saya bisa lelah? Waner, aku mencintaimu, kamu yang paling benar. Saya hanya ingin memanjakan Anda, saya hanya ingin Anda disengaja, saya hanya ingin Anda bebas dan tidak terkendali. Longchen menunjukkan senyum yang sangat cerah. Di matanya, Tang Waner selalu menjadi anak-anak, Longchen menyukai kepolosannya, jika suatu saat Tang Waner menjadi dewasa dan tidak lagi polos, itu akan menjadi kegagalan terbesar Longchen. Jika Longchen tidak dapat mendukung langit bebas untuk orang yang paling dia cintai, maka upaya Longchen tidak akan ada artinya. Kata-kata Longchen sangat menyentuh Tang Waner sehingga dia menangis dan tertawa pada saat yang bersamaan. Setelah beberapa saat, suasana hati Tang Waner menjadi stabil. Ketika dia datang ke sebuah gedung tinggi, Tang Waner meminta Longchen untuk menunggu sebentar, dan kemudian dia sendirian. Mereka masuk lebih dulu, dan ketika Tang Waner keluar, dia memberi Longchen sebuah papan nama dengan kata, Tuhan, terukir di atasnya. Ini, Longchen tidak mengerti. Hihi, mulai sekarang, kamu akan menjadi preman nomor satu gadisku. Tang Waner berkacak pinggang dan berkata sambil tersenyum. Longchen segera mengerti bahwa dia sekarang adalah pelayan Tang Waner, dan Longchen memiliki wajah serius. Saat dia hendak menunjukkan kesetiaannya, Tang Waner buru-buru berkata, Oke, oke, jangan jadi monster, ayo kembali ke pulau sialan kita sendiri. Tang Waner menyeret Longchen menjauh dari pulau Fengchen gelombang segera Longchen melihat sebuah pulau besar mengambang di laut, dan sebelum dia mendekati pulau ini, kekuatan suci yang sangat besar mengalir ke arahnya. Terlihat bahwa seluruh pulau terjalin dengan udara kekacauan, dan lintasan hukum langit dan bumi bahkan dapat ditangkap dengan mata telanjang. Orang baik, tidak heran Kian Renswe melihatmu seolah-olah dia melihatmu membunuh ayah dan musuhnya. Ini terlalu dibesar-besarkan. Melihat seluruh pulau, Longchen tertegun. Saat Longchen melangkah ke pulau itu, dia tiba-tiba merasa bahwa semua pori-pori di tubuhnya terbuka, dan aura antara langit dan bumi mengalir ke tubuhnya atas inisiatifnya sendiri. Waktu Pulau Naga tersembunyi. Di atas batu besar di depannya, ada tiga huruf besar yang tertulis. Ketika dia melihat tiga karakter besar ini, hati Longchen bergetar. Bab 5337, Pertandingan Peringkat Dewa. Melihat tubuh Longchen gemetar, mata indah Tang Waner penuh kelembutan. Ketika Longchen melihat tiga kata ini, dia segera memahami kasih sayangnya, dan arus hangat muncul di hati Tang Waner. Jika dia memenangkan posisi Dewi, dia memenuhi syarat untuk mengganti nama pulau itu. Biasanya Dewi akan menamai pulau itu dengan nama mereka sendiri, tetapi Tang Waner memilih nama ini. Hanya tiga kata, tetapi mengandung harapan dan kasih sayang yang tak terbatas, bagaimana mungkin Longchen tidak tergerak oleh ini. Lihat Dewi. Tepat ketika Longchen menatap kata pulau Yinlong dengan Linglung, delapan pelayan Tang Waner dan 3600 murid perempuan telah berbaris untuk menyambut Tang Waner dan memberi hormat pada Tang Waner pada saat yang sama. Tidak perlu terlalu sopan, semuanya, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Longchen, calon suami saya. Tang Waner memperkenalkan Longchen kepada semua orang dengan sangat murah hati saat ini. Saya telah melihat Tuan Longchen. Ketika Tang Waner memperkenalkan Longchen, para murid perempuan ini mengintip, masing-masing dengan wajah malu-malu, menundukkan kepala untuk memberi hormat pada Longchen, tetapi tidak pernah berani menatap Longchen lagi. Longchen merasa sedikit aneh, mengapa murid perempuan ini begitu pemalu? Apa karena terlalu gugup? Longchen buru-buru membalas hormat, dan murid perempuan ini perlahan berdiri, tetapi mereka tetap menundukkan kepala dan tidak berani menatap Longchen. Ayo pergi, ayo pergi ke Aula Dewi dulu, dan biarkan aku membersihkan debu untuk suamiku. Tang Waner terkikik dan menarik Longchen ke arah pulau. Pulau ini sangat besar, tidak hanya penuh aura, tetapi juga memiliki hukum suara. Sepanjang jalan, burung berkicau dan bunga-bunga harum, binatang langka berlarian, dan pemandangan indah tak berujung. Tang Waner bertindak sebagai pemandu, memperkenalkan pemandangan ke Longchen setiap kali dia berjalan melewati suatu tempat. Tapi delapan dewa agung dan murid perempuan itu mengikuti jauh di belakang, dengan kepala tertunduk, masih tidak berani melihat mereka. Bagaimana situasi mereka? Mengapa mereka merasa aneh? Longchen tidak bisa membantu, tetapi bertanya dengan suara rendah. Tang Waner tersenyum diam-diam, dan kemudian dengan setengah kebenaran di wajahnya yang cantik, dia menatap mata Longchen dan berkata sambil bercanda. Apakah kamu tahu mengapa semua bawahanku adalah wanita? Longchen tertegun sejenak, lalu mengerti, dan mau tidak mau tergerak, gadis ini takut cemburu. Aku tidak pelit, Longchen tersenyum kecut. Ini hanya salah satu alasannya. Delapan dewa besar saya dan 3600 penjaga semuanya dipilih sendiri oleh saya. Meski bakat dan kekuatan mereka bukan yang terbaik, karakter mereka pasti yang terbaik. Selain itu, pernahkah Anda memperhatikan bahwa mereka semua adalah keindahan yang menakjubkan? Tang Waner berkata dengan nakal. Pegang rumputnya, kamu tidak bisa. Longchen kaget, dan mau tidak mau menatap Tang Waner dengan mata lebar. Orang jahat, kemana kamu ingin pergi? Melihat ekspresi heran Longchen, Tang Waner segera tahu bahwa pria ini berpikir salah, dan mau tidak mau meninju Longchen dengan ringan. Dengan ekspresi kebencian di wajahnya, Longchen sebenarnya curiga bahwa dia mulai menyukai wanita. Mengapa demikian? Longchen bertanya. Pada saat ini, wajah Tang Waner menjadi malu-malu, dan dia tampak ragu untuk berbicara, wajah kecilnya memerah, dan dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, Apakah kamu tidak menyukai wanita cantik? Mereka semua adalah saudara perempuan saya yang paling terpercaya. Saya memberi tahu mereka, suami saya, juga. Berbicara tentang ini, Tang Waner tersipu seperti apel, dan suaranya lebih lembut dari nyamuk. Longchen sangat ketakutan hingga jantungnya berhenti. berdetak saat mendengar kata-kata Tang Waner. Tang Waner mengertakkan giginya, Kaisar memiliki tiga istana dan enam halaman, dan tiga ribu wanita cantik, kamu tidak lebih buruk dari mereka, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa mulai sekarang, kamu tidak boleh berhubungan dengan siapapun. Di luar, kalau tidak aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Longchen memandang Tang Waner, dia tidak percaya bahwa kata-kata ini keluar dari mulut Tang Waner. Melihat Tang Waner mengertakkan giginya, dia menggunakan ekspresi seperti itu untuk menyembunyikan keluhannya, Longchen merasakan sakit di hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Gadis bodoh. Gadis bodoh Longchen segera mematahkan pertahanan Tang Waner. Dia mengertakkan giginya dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia tidak bisa membantu tetapi tersedak dan berkata, Kamu selalu menggoda di luar, dan aku tidak bisa melihatmu. Daripada itu, sebaiknya aku menahanmu di rumah, setidaknya. Setidaknya. Setidaknya apa? Longchen berkata dengan marah dan geli. Setidaknya mereka semua adalah orang-orangku, aku memiliki keputusan akhir. Ada jejak keras kepala dalam suara Tang Waner. Longchen terdiam beberapa saat, anak-anak adalah anak-anak, dan pemikiran mereka berbeda dari orang normal, tapi kenapa kamu selalu main-main di luar? Apakah saya orang seperti itu? Katakan padaku, berapa banyak wanita yang telah kamu hubungkan lagi? Tang Waner berkata dengan air mata berlinang. Apa yang menghubungkan? Ini terlalu jelek. Pada akhirnya, di bawah penganiayaan Tang Waner, Longchen tidak punya pilihan selain mengaku dengan jujur. Ketika dia mendengar bahwa Longchen ada di dunia peri, hanya Bai Shishi yang menjadi orang kepercayaan, dan dia pernah bertemu dengannya sebelumnya, Tang Waner segera tersenyum, menyeka air matanya, dan berkata dengan puas. Kamu masih memiliki sedikit hati nurani. Longchen ingin Tang Waner membubarkan tim dan membentuk tim yang lebih kuat, sehingga Tang Waner bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di kompetisi mendatang. Tidak. Ketika saya berada dalam masa yang sulit, mereka tidak pernah meninggalkan saya. Bagaimana saya bisa meninggalkan mereka? Ini sama sekali tidak mungkin. Terlebih lagi, sekarang Anda di sini, Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk memperbaikinya. Yang terpenting, masing-masing dari mereka adalah yang paling dapat diandalkan. Bersama mereka, saya akan merasa nyaman. Anda memiliki legion darah naga Anda? Saya memiliki legion naga tersembunyi saya. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda akan meninggalkan saudara laki-laki Anda? Tang Waner berkata dengan benar dan tegas. Tentu saja tidak, tapi ini berbeda. Longchen buru-buru berkata. Apa bedanya? Tang Waner bertanya. Ini, betapa memalukannya ini. Longchen memandang murid perempuan di belakangnya dan merentangkan tangannya. Tang Waner tersenyum sinis, seperti setan kecil, apa? Apakah kamu masih jatuh cinta pada akhirnya? Aku pergi, mengapa aku begitu bersemangat? Longchen terdiam beberapa saat. Karena kamu tidak tergerak, kamu akan memiliki hati nurani yang bersih. Karena kamu memiliki hati nurani yang bersih, mengapa kamu malu? Tang Waner bertanya. Longchen kehilangan kata-kata untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa berkata-kata oleh gadis kecil ini. Hihi, ini adalah ujian untukmu. Aku akan dengan hati-hati mengamati setiap kata dan perbuatanmu. Tang Waner terkikik. Kulit kepala Longchen mati rasa untuk sementara waktu, dan tepat ketika dia akan berbicara, Tang Waner bergegas berkata, ya, mereka seperti saudara perempuan saya sendiri, yang telah lahir dan mati berkali-kali, dan saya juga memiliki pasangan yang bisa mempercayai hidup saya. Perlakukan saja mereka sebagai saudara perempuan Anda sendiri. Untuk saudara perempuan Anda sendiri, Anda harus membantu mereka, bukan. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Tang Waner, Longchen mengangguk. Tampaknya Tang Waner juga telah menemukan rasa tanggung jawabnya, dan dia memang sudah dewasa. Di Aula Dewi, Tang Waner tidak duduk di tahtar Ratu Dewi, tetapi duduk di tanah bersama semua orang, Tang Waner berkata kepada seorang wanita. Xiao Yue, datang dan perkenalkan pada Longchen situasi legion naga tersembunyi kita. Wanita bernama Xiao Yue adalah yang termuda dari delapan pelayan hebat Tang Waner, tetapi auranya adalah yang terkuat. Berbeda dari wanita lain, dia memiliki rambut pendek yang langka dan cakep, serta mengenakan pakaian yang kuat. Dia sedikit pemalu pada awalnya, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia memberi hormat terlebih dahulu kepada Tang Waner, lalu berkata kepada Longchen. Kaka Longchen, legion naga tersembunyi kami memiliki delapan pelayan berdarah dan 3.600 prajurit, dibagi menjadi empat tim, masing-masing dengan 900 orang. Ketika Longchen mendengarnya, bukankah ini tepatnya pembentukan legion darah naga? Hanya saja legion darah naga memiliki empat komandan legion, dan mereka memiliki delapan pelayan hebat, yang berkelompok dua dan memimpin tim. 3.600 orang ini gelombang semuanya adalah orang suci surgawi. Jika mereka berada di luar, mereka pasti tim yang sangat kuat. Namun, menurut pengantar Xiao Yue, kekuatan keseluruhan mereka jauh lebih lemah dari tim lain, dan kompetisi peringkat dewa bergantung pada kekuatan keseluruhan. Mereka sangat malu, mereka selalu merasa menahan Tang Waner, jika mereka kalah kali ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Jangan khawatir, dengan aku di sini, kamu tidak akan pernah kalah. Setelah secara kasar memahami situasinya, Longchen tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Kali ini, aku ingin nama legiun naga tersembunyi bergema di seluruh pavilion Feng Shen Hai. Melihat penampilan gadis-gadis yang lemah dan tak berdaya itu segera membangkitkan keinginan kuat Longchen untuk melindungi dan menang. Longchen diam-diam memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya. Bab 5338, Pemurnian Jiwa Shen Huo Ding 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 Dang Dang Murid perempuan dari legiun naga tersembunyi sedang berlatih, pedang panjang mereka seperti pelangi, mereka bertabrakan satu sama lain, dan suaranya sangat menyenangkan. Menyaksikan para murid perempuan ini bersaing satu sama lain di arena seni bela diri, Longchen perlu mengetahui kekuatan umum mereka, tetapi semakin dia menonton, semakin erat kerutannya. Melihat Longchen mengerutkan kening, para murid langsung merasa ada yang tidak beres, dan Tang Waner menjadi sedikit gugup. Dia tahu bahwa Longchen sangat tidak puas dengan penampilan para murid perempuan ini. Longchen, apakah karena mereka kurang agresif? Tapi mereka akan berbelas kasih saat bersaing satu sama lain. Faktanya, mereka sangat kuat, kata Tang Waner. Pada saat ini, para murid perempuan telah menghentikan tangan mereka dan menatap Longchen dalam diam, tidak berani mengatakan sepatah kata pun, mereka sangat gugup. Meskipun mereka belum pernah melihat Longchen sebelumnya, Tang Waner telah menyebutkan kekuatan Longchen kepada mereka berkali-kali. Melihat alis Longchen berkerut, hati Tang Waner mengangkat tenggorokannya. Kekuatannya bagus, dan bakatnya juga sangat bagus, tapi mungkin karena mereka lahir di era yang damai, atau karena mereka memiliki pendukung yang kuat, semangat mereka jauh tertinggal dari Tuan yang sebenarnya. Dengan cara ini, jika mereka bertemu seseorang yang jauh lebih kuat dari mereka, keinginan mereka akan tertindas, dan mereka bahkan tidak berani bertindak. Bahkan melawan-lawan dengan level yang sama, karena tekadnya terlalu lemah, orang lain dapat dengan mudah memicu fluktuasi emosi mereka. Begitu berada di medan perang, emosi negatif seperti kemarahan, ketakutan, dan lekas marah muncul, efektivitas pertempuran akan sangat berkurang dalam sekejap. Kata Long Chen Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, semua gadis merasa malu. Padahal, mereka sendiri tahu kelemahannya, tapi semuanya dibentuk oleh lingkungan. Di masa lalu, hidup mereka tidak terkekang dan bebas, dan praktik mereka hanya untuk mencerminkan nilai mereka sendiri, memenangkan kejayaan bagi keluarga, dan menaruh emas di wajah orang tua mereka. Ketika mereka datang ke pavilion Feng Shen Hai, mereka jatuh dari surga ke neraka. Setelah melepas mantel indah mereka dan merampas semua dukungan mereka, mereka menyadari bahwa mereka telah menyianyikan masa muda mereka dan sudah terlambat untuk menebusnya. Kamu pasti punya cara untuk berubah, kan? Anda adalah pendiri legiun darah naga, dan tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan Anda. Tang Wan Er memegang tangan Long Chen, suaranya menyemangati, tapi jauh di matanya, ada sedikit permohonan. Dia menyadari situasi semua orang, tapi dia tidak bisa meninggalkan mereka. Nasibnya dan nasib semua orang telah diikat menjadi satu, dan kemakmuran setiap orang akan makmur, dan kerugian setiap orang akan hilang. Pasti ada jalan, tapi aku tidak tahu, apakah kamu bersedia menanggung rasa sakit karena memurnikan jiwamu dengan api ilahi. Long Chen memandangi kerumunan dan berkata, Kami bersedia, selama kami bisa menjadi lebih kuat, kami bisa mempertaruhkan hidup kami. Seorang murid perempuan berkata dengan tegas, Teknik pemurnian jiwa Senhuo disiapkan oleh saya untuk saudara-saudara legiun darah naga. Mereka semua adalah prajurit yang telah mengalami banyak pertempuran dan telah terbunuh dari lautan darah. Tetapi bahkan mereka akan merasa sangat sakit saat menjalani teknik pemurnian jiwa Senhuo. Anda harus siap secara mental, kata Long Chen. Ketika dia mendengar bahwa prajurit darah naga akan merasakan sakit yang luar biasa, ekspresi tanggungan sedikit berubah. Apakah itu benar-benar menakutkan? Long Chen berkata, Ketika saya naik ke negeri Dongeng, ketika saya berada di Akademi Lingkiao, saya takut saudara laki-laki saya akan mengendur setelah mereka naik ke negeri Dongeng, jadi saya menciptakan trik pemurnian jiwa api ilahi ini untuk membangkitkan keinginan kuat mereka. Untuk bertarung. Belakangan, Ketika legion darah naga berkumpul, beberapa saudara bergaul dengan baik, dan beberapa bahkan memiliki posisi dan bobot yang tinggi. Saya menggunakan teknik memurnikan jiwa dengan api ilahi untuk membangkitkan keinginan mereka. Saat itu, mereka benar-benar kesakitan. Petik 2 Saudari Waner, kami tidak takut, kami tidak takut sakit, yang kami takutkan adalah ditindas dan diinjak-injak selama sisa hidup kami, itulah rasa sakit yang sebenarnya. Kata para wanita. Waner, apakah tempat ini benar-benar aman? Adakah yang akan mengintip ke sini? Long Chen bertanya. Ini benar-benar aman. Pesona di sini diatur oleh tuanku. Tidak ada yang bisa mengintip situasi di sini kecuali orang tuanya. Kata Tang Waner. Semua orang menyebar di alun-alun, dengan jarak 10 kaki. Setelah mendengar jawaban Tang Waner, Long Chen langsung mengeluarkan perintah, dan semua orang segera bubar di alun-alun dan duduk bersila di tanah. Berdengung. Long Chen membentuk segel dengan tangannya, dan kekosongan di belakangnya berputar. Segera setelah itu, dunia menyala, dan pohon harta karun seperti kaca membuka dunia. Pada saat itu, seluruh dunia diselimuti ke cemerlangan ilahi dari pohon harta karun. Ini adalah pohon kaca tujuh harta karun Long Chen. Itu telah tumbuh besar saat ini, dan ketika dipanggil, itu menutupi langit. Saat pancaran cahaya ilahi bersirkulasi, seluruh dunia diselimuti pancaran cahaya ilahi, membuat seseorang merasa seperti berada di dunia mitos. Dunia. Itu begitu indah. Termasuk Tangwaner, semua gadis terpana oleh kemegahan ilahi yang dibawa oleh pohon kibaoliuli. Penampilannya membuat seluruh pulau indah. Tunggu sebentar, mungkin tidak indah, kekuatan jiwaku akan bergabung dengannya, dan itu akan membawamu ke dunia lain. Dunia itu penuh dengan pembunuhan berdarah. Di dalamnya, Anda akan melihat monster ganas yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang yang galak dan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Di dunia ini, hidupmu akan padam kapan saja seperti lilin di tiup angin kencang. Dunia pembunuhan ini terdiri dari bagian dari dunia batinku, yang dipantulkan oleh pohon kibaoliuli. Anda tidak akan mati di sana, tetapi Anda akan menderita rasa sakit yang tak berkesudahan. Apakah kamu siap? Kata Longchen. Tuan Longchen, kami siap. Kata Tangwaner sambil bercanda, saat ini gelombang dia juga ikut kemah. Longchen sedikit tersenyum, kalau begitu mari kita mulai. Longchen membentuk segel dengan tangannya, dan Seven Threshers Glacetree tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, kecantikan seperti mimpi menghilang dan digantikan oleh kegelapan yang tak berujung. Dunia di depan mata semua orang telah berubah, mereka tampaknya telah jatuh ke dalam neraka tanpa batas, monster tak berujung datang dari segala arah. Berdengung. Tiba-tiba, ada angin di belakang Tangwaner, dan pedang panjang di tangan Tangwaner berputar dan menebas di belakangnya. Kapan? Dengan keras, Tangwaner menjatuhkan penyerang dengan serangan pedang, tetapi Tangwaner terkejut saat melihat sosok itu. Peradangan hantu. Tangwaner mengenali bahwa orang itu adalah Guiyan, musuh mereka dari benua Tianwu. Mendengar tangisan Tangwaner, senyum sinis muncul di sudut mulut Guiyan, tubuhnya memudar, dan menghilang ke dalam kegelapan. Peringatan. Tangwaner tiba-tiba berseru, sebuah belati tiba-tiba muncul di depan leher Xiaoyue yang sedang bertarung sengit dengan semua orang, dan Tangwaner bergegas ke arahnya seperti sambaran petir. Uff. Tapi kecepatan Tangwaner masih selangkah lebih lambat, belati itu menebas, darah berceceran, dan kepala Xiaoyue terpotong oleh belati itu. Tangwaner hendak menangis, dengan aura pembunuh, dan pedang panjang di tangannya langsung memotong sosok itu. Kapan? Dengan dentuman keras, pedang panjang Tangwaner diterbangkan oleh belati, dan kemudian dia melihat sosok dengan wajah gendut dan senyum sinis. M. Puda. Ketika dia melihat sosok itu dengan jelas, Tangwaner menjerit. Bab 5339 banding 7 ruang harta karun. Saat dia melihat M. Puda, sosok M. Puda memudar dalam sekejap, rambut Tangwaner berdiri tegak, dan pedang panjang di tangannya berubah menjadi ribuan bayangan pedang, menebas di belakangnya. Dang-dang. Suara benturan logam dan besi terdengar ratusan kali dalam sekejap mata, artinya, pada saat itu, pedang panjang Tangwaner bertabrakan dengan belati Enpuda ratusan kali. Ledakan. Pertahanan Tangwaner tidak bisa ditembus, dan serangan Enpuda sepenuhnya diblokir oleh Tangwaner. Angin ekstrim. Tangwaner berteriak keras, dan hendak membunuh Enpuda dengan seluruh kekuatannya, ketika tiba-tiba kehampaan bergetar, dan sebuah tangan besar yang menutupi langit terulur dari langit yang gelap, dan meraih Tangwaner. Tangwaner ngeri, tangan itu muncul, kekuatan anginnya langsung ditekan, dan pada saat itu, kultifasinya seolah-olah telah dihapuskan. Ledakan. Dengan ledakan keras, Tangwaner melihat dirinya dihancurkan dan diledakkan oleh tangan besar itu. Ho. Gambar di depannya menghilang, Tangwaner membuka matanya, dia masih dialun-alun saat ini, dan murid perempuan lainnya juga ada di sana, wajah mereka semua pucat, dan mata mereka menunjukkan ketakutan. Baru saja, seluruh tim mereka musnah, dan mereka bahkan melihat kematian tragis orang lain. Semuanya terjadi begitu nyata. Apalagi rasa sakit karena tercabik-cabik masih menyebar di tubuh mereka. Tubuh semua orang gemetar tak terkendali. Perasaan kematian terlalu menyakitkan. Bahkan ada beberapa orang yang dibunuh oleh orang kuat yang menakutkan sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Xiao Yue mendengar seruan Tangwaner sebelum dia sekarat, tapi dia hanya merasakan sakit yang tajam di lehernya. Kepala dipisahkan dari tubuh, dan semuanya jatuh ke dalam kegelapan. Apa ini? Xiao Yue bertanya dengan wajah ketakutan. Dia memandang Tangwaner dengan tak percaya, dia lebih kuat dari Tangwaner, dan dia mundur begitu cepat, apakah dia juga mati? Tangwaner juga memandang Long Chen dengan ngeri, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Long Chen memandangi kerumunan dan berkata, tujuh pohon berlapis harta karun membawamu ke dunia batinku, di mana orang-orang dan monster yang kamu lihat semuanya mati di tanganku. Mereka memiliki kebencian yang kuat, melibatkan karma yang sangat besar, dan Seven Treasure Glaze Tree adalah harta yang langka, telah membantu saya menyadari tahu dan membantu saya melawan karma ini. Suatu hari saya memiliki keinginan, apakah sebab dan akibat ini dapat dibentuk menjadi lapangan latihan, dan kemudian saya membangun dunia ini dengan bantuan pohon berlapis tujuh harta karun. Di dunia ini, Anda akan bertemu dengan semua musuh yang telah saya bunuh, beberapa di antaranya adalah darah dan daging, dan beberapa di antaranya adalah sebab dan akibat yang terlibat dalam malapetaka. Waner, pukulan yang membunuhmu disebut Tangan Tuhan. Nyatanya, dengan kekuatanmu, kamu punya kesempatan untuk melawan pukulan ini dengan sembrono. Tetapi ketika Tangan Tuhan memenjarakan hukum dan melemahkan kekuatan angin terkuat Anda, Anda ketakutan, pikiran Anda menunjukkan kelemahan, keinginan Anda tidak cukup kuat, dan Anda dihancurkan olehnya. Petik 2 Penjelasan Longchen membuat semua orang semakin heran. Monster dan pembangkit tenaga listrik tak berujung semuanya mati di tangan Longchen. Tang Waner tiba-tiba menyadari ketika dia mendengarnya, tidak heran dia melihat Guiyan dan En Puda. Lagi. Tang Waner menarik nafas dalam-dalam, dan para murid perempuan yang hadir juga bersiap-siap. Saya harus mengatakan bahwa para murid perempuan ini masih sangat berani menghadapi kematian, mereka tidak gentar. Berdengung. Seven Treasure Glaze Glass 3 bergetar lagi, dan semua orang dipanggil ke dunia seperti api penyucian lagi. Pada akhirnya, hanya butuh satu nafas, dan semua orang kecuali Tang Waner keluar. Menghadapi monster tak berujung dan pria kuat yang menakutkan, mereka bahkan tidak memiliki perlawanan sedikitpun. Mereka terbunuh dalam sekejap dan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang sama sekali. Ini merupakan pukulan besar bagi mereka. Monster-monster itu terlalu kuat. Nyatanya, mereka adalah yang terkuat di antara yang kuat yang bisa terinfeksi Longchen. Ketika mereka mati, kebencian mereka terlalu dalam, jadi sebab dan akibat semacam ini akan ditangkap oleh Tian Dao. Orang-orang lemah itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk tampil, dan apa yang Longchen bunuh semuanya adalah keberadaan yang kejam. Kelompok gadis yang belum mengalami pembaptisan di medan perang ini tentu saja bukan lawan. Ho! Setelah setengah batang dupa, Tang Waner membuka matanya, dahinya dipenuhi keringat, dan ekspresi kengganan muncul di wajahnya. Nama orang itu adalah Qin Keqing, kebanggaan Sekte Qin. Dia jahat dan ganas. Dia menggunakan suara piano untuk mengganggu pikiranmu dan mengambil kesempatan untuk membunuhmu. Jika Anda menghadapinya sendirian, jangan takut padanya, tetapi jika Anda tidak pandai dalam pertempuran kelompok dan tidak dapat menyeimbangkan ritme serangan musuh dengan baik, Anda akan sangat menderita. Kata Longchen. Lagi. Tang Waner jelas tidak yakin, dia berteriak, Longchen memandangi murid perempuan lainnya, mereka jelas pucat dan kelelahan mental, tetapi mereka masih siap untuk bertarung. Longchen mengangguk, mengaktifkan Seven Tracer Glaze Glass 3 lagi, dan semua orang memasuki ilusi lagi. Namun, itu masih sama seperti dua kali sebelumnya, kecuali Tang Waner, semua orang segera dikirim. Kali ini, kecemasan dan kegelisahan muncul di wajah semua orang. Mereka merasa terlalu lemah, sangat lemah sehingga tidak ada harapan sama sekali. Jangan khawatir, dalam Seven Tracers Illusion, yang harus kamu lakukan sekarang adalah menghadapi kematian. Ketika Anda menghadapi kematian tanpa rasa takut, Anda dapat membuat pilihan yang paling tepat pada saat kematian. Pilihan ini mungkin tidak dapat mengubah akhir dari kematian Anda, tetapi sikap ini sangatlah penting. Sejujurnya, pada awalnya saya tidak terlalu optimis dengan Anda nona muda yang lembut dan mahal. Saya pikir Anda tidak akan memiliki keberanian untuk memasuki alam ilusi tujuh harta karun untuk kedua kalinya. Karena di bawah restu kibau glaistri, kenam indera Anda akan menjadi sangat tajam, dan semuanya akan menjadi begitu nyata. Ketika kematian datang, Anda tidak akan bisa membedakan apakah itu ilusi atau kenyataan. Dan Anda dapat menantang ilusi tujuh harta karun tiga kali berturut-turut, yang sudah sangat luar biasa. Longchen tersenyum dan menghibur semua orang. Mendengar kenyamanan Longchen, para murid perempuan merasa sedikit lega, tetapi mereka masih merasa tidak rela dan ingin terus menantang. Pikiranmu sangat terstimulasi, dan tidak lagi cocok untuk melanjutkan tantangan. Setiap orang harus meminum pil Anshen dan beristirahat sebelum melanjutkan. Sebuah pil emas. Ini adalah pil emas pamungkas. Seseorang berseru dan mengenali asal-muasal ramuan ini. Anda harus tahu bahwa di seluruh pavilion Feng Shenhai, hanya Dewi yang dapat menerima ramuan emas kelas atas setiap bulan, dan Longchen sebenarnya membayar lebih dari 3 ribu untuk satu tembakan. Tulisan tangan ini membuat mereka semua ketakutan. Melihat ramuan emas di depan mereka, semua murid perempuan tidak berani mengambilnya. Ho! Pada saat ini, Tang Waner mundur dari kibau spes, wajahnya kelelahan, melihat pil emas ini, dia sedikit tersenyum dan berkata, Jangan sopan padanya. Jika Anda bergaul dengannya di masa mendatang, kami tidak perlu khawatir tentang pil kami. Mengapa Anda tidak berterima kasih kepada saudara laki-laki Longchen? Terima kasih, saudara Longchen. Tang Waner telah berbicara gelombang semua murid mengambil ramuan itu dan berterima kasih pada Longchen pada saat yang bersamaan. Kakak laki-laki menyebut kulit kepala Longchen mati rasa dan buru-buru meminta semua orang untuk memakannya. Ketika semua orang mengambil ramuan dan mulai berkultivasi, Longchen melihat fluktuasi angin tak berujung beredar di sekitar mereka, terus menerus dan tak berujung, dan Longchen tidak bisa menahan keterkejutan. Sepertinya mereka telah meremehkan mereka. Mereka telah bereaksi begitu cepat. Potensinya luar biasa. Legiun naga tersembunyi mungkin benar-benar menjadi legiun yang hebat. Setelah setengah jam, kelelahan semua orang hilang, dan ketika mereka membuka mata lagi, jelas ada sedikit lebih banyak kepercayaan pada mereka, serta sedikit lebih tegas. Melanjutkan. Begitu Longchen selesai berbicara, Seven Treasures Glacery bergetar lagi, dan semua orang memasuki Seven Treasures Space lagi. Bab 5340, Kesengsaraan Suci Manusia. Sepuluh hari kemudian, Longchen menghentikan pelatihan semua orang. Setelah sepuluh hari pelatihan ini, para murid perempuan ini tampaknya telah terlahir kembali sepenuhnya. Mata mereka menjadi tegas dan tajam. Sekarang mereka bisa dikatakan sebagai orang yang benar-benar pernah berada di medan perang. Saat ini, pikirannya tidak lagi kosong, tetapi dia akan selalu mencari peluang untuk melawan. Efek dari metode pelatihan Longchen sangat mengerikan. Dengan cara yang hampir curang, dia dengan cepat meningkatkan pengalaman tempur dan kesadaran tempur semua orang. Di Seven Treasures Space Longchen, ada semua setan dan binatang buas yang ganas, musuh paling brutal, dan lawan paling licik. Jika mereka tidak memiliki kekuatan tertentu, mereka tidak dapat memiliki sebab dan akibat dengan Longchen. Mereka mengandung kebencian yang tak ada habisnya, dan mereka akan melampiaskan para murid perempuan ini. Dalam sepuluh hari, para murid perempuan ini meninggal ratusan kali. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka akan menjadi gila. Karena kekuatan Seven Treasures Glacetree, segala sesuatu yang terjadi di ruang itu begitu nyata sehingga mereka bahkan tidak bisa membedakan mana dunia nyata dan mana Seven Treasures Space. Mereka bahkan tidak tahu apakah mereka akan bangun lagi setelah dibunuh. Ini adalah ujian yang sangat kejam. Selamat. Meskipun Longchen telah melepaskan air, bagaimanapun juga, mereka bukanlah prajurit darah naga, dan jika mereka dinilai berdasarkan standar prajurit darah naga, mereka semua akan menjadi gila. Namun, meski untuk melepaskan air, cobaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Longchen pada awalnya tidak optimis tentang beberapa dari mereka, tetapi dia mengabaikan ketangguhan dan tekat gadis-gadis ini. Longchen, mengapa kamu berhenti? Tang Wanner sedikit bingung. Tang Wanner mendapat banyak manfaat dari Seven Treasures Space, dan dia jelas merasa bahwa dia sedang mengalami transformasi. Kakak Longchen, jangan khawatirkan kami, kami bisa menanggungnya. Murid perempuan ini juga mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Sebenarnya, semuanya sudah habis. Bahkan dengan dukungan pil, semangat mereka masih sangat terkuras. Tetapi mereka tidak mau melewatkan kesempatan untuk berkembang. Mereka menemukan bahwa setelah setiap pencobaan, jiwa mereka mengalami transformasi. Penguatan semacam itu bersifat spiritual dan kehendak. Kepercayaan pembaca. Meskipun mereka dapat menahan paling banyak beberapa napas sekaligus di ruang kibau, ini telah memberi mereka harapan dan betapa kuatnya orang itu. Semakin lama mereka tinggal di Seven Treasures Space, semakin mereka mengagumi Longchen. Di dalam hati mereka, Longchen hanyalah dewa tertinggi. Begitu banyak eksistensi menakutkan yang mati di tangan Longchen. Di masa lalu, mereka mungkin meragukan kekuatan Longchen, tapi sekarang, mereka tidak lagi ragu. Apa yang mereka miliki hanyalah ibadah tanpa akhir. Ikuti jejak yang kuat untuk menjadi lebih kuat. Selama mereka bertahan, mereka percaya bahwa mereka pada akhirnya akan terlahir kembali. Jangan khawatir, minum pil dulu dan istirahat selama sehari. Kata Longchen. Berlibur. Bagaimana ini bisa bekerja? Kami semakin dekat dan semakin dekat dengan kompetisi peringkat dewa, dan kami tidak dapat menunda sejenak. Di antara delapan dewa besar, seorang wanita berkata dengan cemas. Nama wanita ini adalah Wan Kong, dan seperti Tang Waner, dia memiliki kata Wan, tetapi yang mengejutkan Longchen adalah nama dengan kata ini membuat orang merasa sopan dan lembut seperti air. Tapi apakah itu Tang Waner atau Wan Kong ini? Mereka selalu terburu-buru, dan kepribadian Wan Kong ini lebih cemas daripada Tang Waner. Jangan khawatir, semuanya sesuai rencana. Mari luangkan hari libur dan kembalikan tubuh Anda ke kondisi puncak. Anda akan menghadapi tantangan baru. Longchen berkata sambil tersenyum. Tantangan apa? Tang Waner bertanya. Saya telah mencapai kemacetan, dan besok saya akan melewati kesengsaraan suci. Kata Longchen. Kesengsaraan suci manusia. Tang Waner sangat gembira, dia tiba-tiba mengerti pikiran Longchen. Gadis-gadis itu bingung, Tang Waner tidak menjelaskan terlalu banyak kepada mereka, biarkan mereka beristirahat dengan baik. Keesokan harinya, Tang Waner menggunakan susunan teleportasi untuk langsung memindahkan semua orang ke kedalaman Laut Iblis. Ada susunan teleportasi jarak jauh di Pulau Yinlong, yang merupakan hak istimewa Sang Dewi, yang dapat menghemat banyak waktu berjalan. Ada beberapa orang di sini, bahkan murid-murid Feng Shen Heige biasanya tidak datang ke tempat yang begitu jauh, karena di lautan sihir yang tak berujung, ada monster laut menakutkan yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi. Tempat yang dipilih Longchen terdaftar sebagai tempat berbahaya oleh Feng Shen Heige, jadi sangat terpencil. Ketika semua orang muncul di sini, mereka memejamkan mata dan mengistirahatkan pikiran mereka, dan mulai memahami situasi di sekitarnya. Setelah tidak merasakan bahaya apapun, Longchen membentuk segel dengan tangannya. Ledakan. Ada suara teredam di tubuh Longchen, dan auranya mulai naik tak terkendali, dan kekuatan ilahi yang besar naik ke langit. Ledakan. Saat Longchen menerobos, sembilan surga menjadi gelap dalam sekejap, dan awan bencana yang tak berujung berkumpul, menutupi seluruh dunia hampir dalam sekejap. Ketika mereka melihat awan perampokan memanjang hingga ujung garis pandang mereka, para murid perempuan ini tercengang. Mereka belum pernah melihat bencana dalam skala seperti itu. Human Sein Kalpa milik Minor Kalpa, bagaimana mungkin dia masih memiliki bentuk yang begitu mengerikan. Beberapa murid berseru. Kesengsaraan suci manusia termasuk dalam kesengsaraan surgawi di enam alam keabadian. Terus terang, rata-rata orang yang melewati Malapetaka hanyalah, makna, seperti orang yang memegang dokumen resmi, Tuhan akan mencap Anda dan memberi Anda identitas. Jadi, wali manusia biasa, wali bumi, dan wali langit bukanlah Malapetaka yang sangat kuat, dan dapat dengan mudah diatasi. Pada dasarnya, merekalah yang melewati Malapetaka di pagi hari tanpa menunda makan siang di siang hari. Skala kesengsaraan suci manusia Longchen begitu besar, dan keinginan kuat untuk menghancurkan dalam Malapetaka membuat jiwa mereka bergetar, dan mereka dibangunkan ke hati ketakutan yang paling primitif. Ini hampir sama seperti yang kupikirkan, tingkat bencana ini tepat untuk kekuatanmu saat ini. Kultivasi adalah melawan langit. Ketika hukum surga tidak adil, Anda harus belajar melawan daripada menerima takdir. Longchen berkata kepada semua orang. Ledakan. Begitu kata-kata Longchen jatuh, monster guntur tak berujung terbang keluar dari awan perampokan, mengaum dan mengaum gelombang bergema di langit dan bumi, dan menyerang semua orang. Saudari, Tembak. Tang Waner adalah yang pertama berdiri, dan menebas dengan pedang, energi pedang naik ke langit, dan langsung menebas Ji Yun, yang terbelah oleh pukulannya. Ledakan. Pada saat itu, Tianji tampak marah, dihancurkan oleh kekerasan, berusaha menghancurkan segalanya. Ledakan. Di bawah kepemimpinan Waner, para prajurit wanita dari legion naga tersembunyi mengambil tindakan satu demi satu, bertarung dengan monster guntur itu. Bersembunyi di sini dan menyelinap melalui perampokan. Kamu benar-benar berpikir hidupmu terlalu lama. Saat semua orang bertarung dengan sengit melawan Thunder Beast, suara Yin dan yang terdengar, dan segera setelah itu, sekelompok orang muncul di atas kehampaan. Terima kasih telah menonton!